Intro Belur sakliani Masjid Agung Nang Taipei Nang Taiwan ini yuk olo masjid sing dibangun ambik warga muslim pendatang Umumnya Tengok Indonesia, Koyoto, Tegal, Cirebon, Ambed Indramayu Seng kegabung nang kumpulan forum komunitas pelaut Indonesia Seng disingkat FOSPI Masjid ini karan Masjid Anur Ngoni oleh nang tongkang luk daerah pelabuhan donggang Taiwan Seseh Kedul Belur aku sakit nang kiosung tepatin dengan masjid tongkang Iki tempat ngumpulnya anak-anak bolong-bolong sing yang berdauin ini kapal Nah wakilnya sholat ngumpul ini kapal Bunga nasa iki kemis kolom Jumat Ono kegiatan kandilan Ayo Ono e omah ibadah sing dibangun ambik pelaut iki Ngiling no omah ibadah umat Tridharma Nang kuto Surabaya sing yopodo-podo Dibangun ambik pelaut Lek nang tongkang Taiwan rupo omah ibadah umat muslim Tapi omah ibadah nang Surabaya sing alamate nang jalan coklat iki Omah ibadah umat Tridharma Arane klenteng Hoan Kiong Dibangun tahun Sewu Wolungatusan Simbol-simbol pelaut sing isok dititani nang klenteng Hoan Kiong iki Rupo cagak-cagak kapal Masjid anur nang tongkang iki maune rupo bangunan omah sing sak terus di alih fungsi dati masjid Nok bangunan omah susun telu iki ruang solati oleh nok loteng nomor telu Pastin belakeraan belanjang nang masjid iki Wayai wiswaya surup maghrib Kemis malam jumat Dati gak heran Lek nang masjid iki rame amik jamaah Lepu nang masjid iki rame koyok nang sakwi jening masjid utawa musola nang Surabaya Opa mana jamaah ini coro nyandang pakaian Sampai sandalane koyok nang Surabaya Sholat jamaah dati ritual agamis rutin Ngelumpuhi poro abiga kapal sing pas sandar nang tongkang Nah alhamdulillah dulur-dulur aku saat ini yang ini tongkang giosung di apa? Raiwan ini Dan gak selesai akhirnya ketemu sama dulur-dulur kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perasaan nih kok ini ngomongan dulur ini Tidak gila, Tidak gila, Tidak gila, Tidak gila Karena berkat itu sih kayaknya gitu lagi ya Nah alhamdulillah Nah saat ini aku kata wawancara Takon takon ini apa? Ceritanya masjid ini jadi kabarnya Jadi wes kak kontrak mana? Piro tukunnya kayak gini Binnen kye tukunnya 6 juta 6 juta una ngatus ya 5 juta rupiahan ngatus N? NT Kira 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 M? 2,5 M? Wess, mantap Jadi gini dulur, nek misalnya KB Kopa KB dinyanti api, KB diinyanti mengibisa Allah Insya Allah KB digubah lo dan monggo-monggoe aku melihatnya monggo-monggoe yang menyumbang masyidiki meneh dilaporkan suarga kami oleh nidadari yang ngayu-ngayu sempat tau? tapi cerita ini awal mulai kalau bisa merangkul konjok-konjok Afrika kan ke Cipanik keperibahan Cipanik Alhamdulillah ini mas di utara Mas Tegno di awal bahwa di sini ada komunitas dari berbagai wilayah ya umumnya panturah lah dari kendal sampai Jawa Barat nah di sini di sini mau-mau gue mas dimana-mana jendangnya ABK atau TKI itu per wilayah itu menunjukkan wilayah mas sebenarnya riba mas gak mau-mauan masuk dari ABK itu gak lepas dari maksyat-maksyat itu mas baru bingung-bingung saya sewot-sewot aduk yang sih kaya hati-hatian ayo lu pacar ya hasil termasuk gue mas ini background-background itu pereman-pereman kanan pereman-pereman tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau-tau dari berbagai wilayah masjidnya ancan ga ombo lantai siji dari aktivitasnya poro takmir termasuk gawe nompo teko neporo tamu koyok tamu teko suropoyo iki tim belakraan singpas belakra sampe ngang negoro taiwan sifat-sifat mapiliin ketok teko prejengani masjid kelirik ijo opo maneh cementel fotoni kiai haji hasim asyari musik 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 nah dulur aku saiki wis sampe ngang masjid longkang iki daerah tauyuan kota iki memang terkenal kota pendidikan juga industri ake wongidusan ni kini nah saiki au katia sholat masya au di melaku melaku belakraan ni dindi ojok lali api pengeran dek nah saiki aku niati sholat jamak takhir yagu ngurong rokaan duhur ngurong roka atasar masya belakraan tetep iling pengeran dulur masjid longkang iki oleh ngkudo tauyuan kudone kepetung tonggo teparone kudo taipei sing dati ibu kota taiwan masjid longkang kepetung masjid sing kaping limo dibangun ng taiwan masjidnya wanguni kota tapi desain eksteriore wis dudu no sifat-sifat islami onok desain moda kubah rasa-rasa ni ga afdol lep mampir ng masjid ga sembahyang pastin belakraan teko waktuni wis manding sembahyang duhur masjid-masjid ng taiwan iki wis ga aneh gawe wong indonesia khususnya sing agamuni islam bukti ni saat penampir ng masjid utawa musola mesti ketemu ampe warga indonesia kaya ng masjid longkang iki loro mahasiswa kasil ditemuni nah dulur agus maris sholat hari ini saya alhamdulillah ketemu karusara sejenis jama'an yang ini masjid longkang iki nah mbak assalamualaikum mbak nah assalamualaikum mbak bisa dijelaskan aktivitasnya apa saja di masjid ini mbak saya kalau misalkan untuk kegiatan disini kan ada organisasi kosmit biasanya kalau ada acara pengajian pengajian akbar mereka kompak masak lah atau mempersiapkan untuk acara tersebut oh saling bantu saling bantu saling bantu itu biasanya biasanya apa maulid nabi atau apa atau apa ya pengajian akbar mungkin ada acara maulid nabi terus mengundang ustad dari indonesia kesini oh gitu mbak menurut mbak rivi atau mbak asti susah enggak ber apa namanya menjalankan kegiatan islam di taiwan ini alhamdulillah enggak sih enggak ya enggak ya alhamdulillah bisa melakukan atau akan akan kewajiban saya bagi muslim nyadari akehwong muslim indonesia sing belanjang sampai nang taiwan akhirnya masjid-masjid koyok longkang yang nyepakno fasilitas penginepan fasilitas penginepan ini khususnya gawi backpacker sing dolin nang kutu tahu yu an taiwan jadi itu ngane wis gak usah kuatir gawe wong muslim indonesia sing dolin sampai nang taiwan selamat menikmati selamat menikmati